Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar membuka Festival Olahraga Rakyat sepanjang tahun cabang olahraga bola voli tingkat kota administrasi Jakarta Timur tahun 2018 di gelanggang olahraga Ciracas, Kecamatan Ciracas. Pada kegiatan ini sebanyak 760 peserta sejak kata timur mengikuti Festival Olahraga Rakyat sepanjang tahun cabang olahraga bola voli tingkat kota administrasi Jakarta Timur. Festival Olahraga Rakyat sepanjang tahun berlangsung selama 2 hari dimulai tanggal 12-13 Desember 2018. Ada pun kegiatan dilaksanakan di dua tempat yaitu Gor Ciracas dan Gor Kalisari di mana jumlah pertandingan yang digelar sebanyak 54 pertandingan. Pelaksanaan Festival Olahraga Rakyat sepanjang tahun ini berdasarkan instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Festival Olahraga Rakyat sepanjang tahun 2018. Yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi sosial antar warga masyarakat Jakarta Timur sebagai ajang silaturami antar warga masyarakat serta mendukung program Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam upaya memasyarakatkan olahraga di kalangan masyarakat. Dalam hal ini wali kota sangat menyambut baik atas penyelenggaraan Festival Olahraga Rakyat sepanjang tahun 2018 khususnya Cabang Olahraga Bola Foli. Dirinya berharap kegiatan ini dapat menunjang prestasi olahraga kota administrasi Jakarta Timur dan memotivasi generasi muda atau generasi penerus untuk bisa meraih prestasi di Cabang Bola Foli lebih baik lagi. Hari ini kita buka festival tingkat kota olahraga Rakyat sepanjang tahun jenis bola foli. Tentunya kegiatan ini pertama memotivasi pada generasi-generasi penerus ke depan karena kemarin kita sudah buktikan di ASEAN Game bahwa kita bisa, kita mampu. Tetap termasuk Jakarta Timur kemauan penyumbang medali terbanyak sampai 7 mas. Tentunya harapan kita ke depan ada generasi yang lebih baik lagi, yang pertama. Yang kedua, menciptakan siniatitas kebersamaan sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Bahwa semua potensi yang ada di Jura harus dilakukan pembinaan, pemberdayaan supaya mereka berarah dengan baik. Jauh dari narkoba, jauh dari tawuran, jauh dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Tentunya sesuai dengan slogan dibuat, sportivitas di dunjung tinggi. Karena menarang hal yang biasa, tapi mereka sudah terbentuk karakter-karakter jati diri yang sportif dimanapun mereka berada. Baik secara administrasi ataupun secara fisik di lapangan. Ataupun mereka berinteraksi di warga masing-masing, mereka sportif. Kalau memang salah, katakan salah. Kalau benar, agak benar. Yang kedua, mengangkat potensi yang ada di wilayah Jakarta Timur. Timur kan luasnya juga beda dengan wilayah lain. 29 persen di KJK ada wilayah Timur. Hampir 3 juta penduduknya. 10 kecamatan, 65 keurahan. Tentunya tidak mudah melakukan pemberdayaan ke bawah. Mungkin tidak turun langsung, hari ini saya turun langsung, saya, Kepala Dinas Olaraga, Kasih Olaraga termasuk 10 kemat, 65 keurahan harus turun semuanya melakukan pembinaan dalam langkah memotivasi mereka. Mereka bersemangat, mereka diperhatikan. Mereka punya pimpinan, mereka punya bapak di wilayah yang harus mendorong mereka harus lebih berjuang. Jadi, Jakarta Timur salah satu kandidat. Karena pesertanya paling banyak, pembinaannya paling bagus, di Portos juga juara, kemungkinan di festival ini juga punya nominansi. Yang kedua, pembinaan yang rutin ini menjadi saran yang baik. Untuk sekaligus mencari bibit-bibit untuk menjadi atlet nasional. Kita cari yang tinggi, yang bagus, kita nanti masukkan menjadi atlet DKI. Harapan saya bertanding sportivitas, siapa yang terbaik, malah kita ambil bibit-bibit yang potong untuk masuk tingkat DKI. Itu yang pertama. Yang kedua, festival ini meningkatkan interaksi sosial antarwaga. Itu adalah tujuan pertama. Tujuan kedua bisa dapat bibit. Jadi, sekali jalan bisa dapat dua, tiga target. Yang pertama, seperti yang sudah dilaporkan tadi, festival olahraga rakyat sepanjang tahun Kabang Olahraga Ful ini adalah salah satu kegiatan generasi muda yang dilaksanakan secara berjenjang. Dan sudah kita lihat dampak positifnya, bagaimana sosialisasi masyarakat, interaksi masyarakat, pesanat pelaksanaan ini. Kita berharap dengan adanya event ini, antara masyarakat, antara generasi muda, saling kenal. Otomatis dengan saling kenal, mereka akan saling mengelak dirinya, tidak akan terjelehan tidak dinginkan seperti itu. Pada saat pelaksanaan pekan olahraga pelajar provinsi DKI Jakarta, DKI Jakarta, Jakarta-Unda. Jakarta Timur mengikuti 10 cabang olahraga. Di antara 10 cabang olahraga itu, kita 9 cabang olahraga juara umum. Dengan meraih modal lemas, 98 aldari, dan keberang ke-7-46. Hal ini kegiatan kita sudah kita persiapkan sejak bulan April tahun ini. Dengan adanya persiapan yang bagus itu, ternyata aslinya bagus. Kita berharap juga dengan baliknya juga dengan PORS cabang olahraga Pulavol ini. Mudah-mudahan akan berikan yang terbaik nantinya di tingkat provinsi ini. Dari Gor Ceracas, Kecamatan Ceracas, Tim Timur Jakarta, GoAidi melaporkan. Terima kasih telah menonton!